Kalau ada yang bilang resep terong paling enak itu cuma terong balado, berarti dia belum lihat resep ini Gimana cara bikinnya? Sini aku ajarin Pertama, kalian siapin terong dulu Satu buah terong kalian iris serong-serong atau gak serong juga gak apa-apa Terus siapin bumbunya, bawang merah, bawang putih, sama cabai keriting, cabai rawit juga boleh Setelah itu kalian siapin tepung bumbu kayak gini untuk nanti balurin tepungnya, dikasih air Lalu diaduk-aduk sampai konsistensinya yang kalian mau, terserah Terus dimasukin terongnya Setelah itu kalian goreng Setelah digoreng semuanya Lalu kalian akan siapin bumbu untuk sausnya Disini aku sudah tulisin apa aja yang kalian perluin untuk sausnya Intinya sesuai sama selera kalian masing-masing ya untuk takarannya Disini aku pakai takaran aku sendiri Disini aku pakai satu bungkus saurie saus tiram, kecap manis, gula pasir, roiko ayam Terus juga pakai garam Nah kadang itu mungkin ada yang gak sesuai sama selera kalian ya Tinggal diadjust aja sesuai sama kemauannya kalian Misalnya kalian mau manisnya lebih banyak berarti kacap manisnya yang dibanyakin Kalau mau asinnya lebih banyak boleh garamnya yang dibanyakin gitu ya Terus kita kasih air beberapa sendok makan Terus kalian aduk-aduk ya Jadi nanti tinggal dicemplungin aja ke wajannya Ayo kita mulai menumis Dimulai dari bawang merah, bawang putih sama cabainya Wah warnanya cakep banget ya disini soalnya aku pakai cabai keriting Jadi merahnya tuh nyala banget Pokoknya ditumis aja sampai wangi Setelah itu kalian bisa masukin yang tadi Saus-sausannya Setelah itu dimasukin aja terang yang udah digoreng Disini prosesnya gak usah terlalu lama Oh iya aku juga masukin daun bawang karena aku punya Diiris panjang kayak gini biar beda aja Pokoknya diudak-udak aja semuanya sampai rata dan sudah kita siap sajikan Nah jadi deh terong kecap Siapa bilang olahan terong itu cuma bisa dibalado Cuma bisa disemur Kita bisa bikin terong kecap Ini enak banget Kita sajiin sama nasi panas Kita pakai tambahan telur goreng Telur dadar Ceplok Atau mau makan langsung pakai terongnya aja Udah enak banget Buruan cobain Udah enak banget